Intro Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman menghadiri sekaligus meresmikan Taman Wisata Baca di Koramil Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar. Selain itu, Sekda Banjar juga menghadiri kegiatan senam bersama anggota Qodim 106 Marpapura dengan Muspika dan Masyarakat Sungai Pinang. Terut hadir dalam acara ini, Dandim 106 Martapura, Letkol Siswa Budi Yartong, Ketua Persid KCK 29 Cabang Qodim 106, Kepala Kantor Cabang BRI Martapura, dan Ramil Kecamatan Sungai Pinang, Masyarakat Setempat, dan Tamu Undangan lainnya. Dalam sambutannya, Sekda Banjar mengucapkan terima kasih kepada Qodim 106 Martapura dan Komando Orion Militer 1006 Strip 1 Sungai Pinang yang telah mencetus berdirinya Taman Wisata Baca ini. Sekda berharap hal ini bisa menjadi jembatan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas di masa yang akan datang. Serta tidak lupa pula mengajak bersama-sama untuk melaksanakan program-program yang bertujuan menciptakan minat membaca bagi generasi muda saat ini, sehingga nantinya akan tercipta pola pikir ke arah yang lebih baik dan menjadi modal untuk menuju pintu gerbang kesuksesan. Dalam acara ini juga diserahkan beasiswa buku tabungan untuk empat murid yang berprestasi dan buku pelajaran untuk mengelola Taman Wisata Baca yang diserahkan Kepala Kantor Pimpinan Cabang BRI Martapura dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kabupaten Banjar. Kepala Dinas Perpustakaan dan 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 Kepala Dinas Perpustaka Dinas Perpustaka dan Kepala Dinas Perp Terima kasih. Alhamdulillah pada hari ini kita berada di sini mempersembikan Taman Wisata Baca yang pembangunannya diinisiasi oleh Bapak dan Ramil 01 Sungai Pinang. Kami dari pemerintah Kabupaten Banjar sangat mengapresiasi karena harapan kita dengan gemar membaca bisa mewujudkan sumber daya manusia unggul ke depan di kecamatan Sungai Pinang ini. Ya kalau bicara wilayah tugasnya Koramil 01 Sungai Pinang, wilayah tugasnya kecamatan Sungai Pinang dan kecamatan Peramasan. Jadi tadi dengan Bapak dan Ramil cerita-cerita bahwa secara bergiliran nanti karena ini Taman Wisata akan diajak anak-anak dari berbagai sekolah yang ada di kedua kecamatan ini untuk secara bergantian datang ke Taman Wisata Baca ini. Ya saya sebenarnya ucapkan terima kasih juga Bapak Serda dan Ibu Esma dan Kepala Dinas Perpustakaan. Jadi kegiatan ini memang kita buat, kita inisiasi. Kenapa kita pilih kecamatan Sungai Pinang? Karena ini adalah wilayah pegunungan. Ya secara logika saja wilayah ini pasti akan lebih terbelakang dibandingkan dengan wilayah kota. Nah itu kita tidak inginkan. Kita ingin anak-anak di sini khususnya akan sama. Akan sama haknya dengan anak-anak di wilayah perkotaan. Dan ingat bahwa bangsa yang maju itu berasal dari anak-anak yang gemar membaca. Yang gemar membaca itulah yang kita tanamkan sejak dini. Melalui Taman Wisata Baca ini kita harapkan anak-anak akan tumbuh keinginan dan motivasi membaca, membaca dan terus membaca. Karena itu yang sampaikan Pak Sekda tadi, dengan membaca akan membuka kewawasan dan jendela dunia untuk keberhasilan kita khususnya di wilayah Martapura. Selain itu dalam kegiatan ini juga dilakukan penanaman bibit pohon oleh Sekda Banjar dan Danding 10.06 Martapura. Terima kasih telah menonton! Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!